Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena Fadel Bajidi sebentar lagi akan segera diperiksa Dia yakin bahwa seribu persen Fadel akan berbaju oren Namun bagaimanakah tanggapan Rasman Arif Nasution terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pumas Polis Metro Jakarta Selatan AKBP Anorma Kalau merujuk pada ternyataan dari adik saya AKB Nurma Dewi Selaku Kasiumas Menyatakan memang dalam minggu ini Kelihatannya masih fokus dengan 3 orang saksiri dari Kementerian PPA Plus 1 orang dari dokter yang memeriksa atau melakukan USG terhadap LM Nah mungkin setelah itu prediksi saya Jumat surat panggilan ada kepada Fadel Mungkin diminta untuk datang Senin apa Selasa Kira-kira begitu Jadi untuk Fadel prediksi saya mungkin Senin Selasa depan Tapi panggilannya mungkin hari Jumat Tapi ingat walaupun Fadel diperiksa kami tetap minta agar Dari penyelidikan menjadi penyidikan kemarin sudah memeriksa 17 orang Kemudian dari penyidik sudah melayangkan surat kepada 4 orang 3 orang dari Kementerian PPA Kemudian 1 orang adalah dokter yang melakukan USG kepada LM Kemudian juga untuk hari dan jamnya untuk Kementerian PPA Untuk 3 orang di hari Rabu dan Kamis jam 11.00 Kemudian untuk 1 orang dokter yang melakukan USG hari Senin Hari Senin tanggal jam 11.00 juga siang hari Untuk Fadel sendiri bakal dipanggil lagi gak? Ya untuk yang VA dan kemudian juga LM Sudah dijerbalkan oleh penyidik Namun demikian jika memang sudah dilayangkan Untuk pemanggilan pasti kita update kembali Ya jam tanggal hari masih ada di penyidik Berarti belum diketahui kapan ya? Belum Belum dilakukannya penahanan terhadap Fadel Bajide Oleh Polis Metro Jakarta Selatan Dan statement Rasman yang menyayangkan Kalau Laura Mizani tersebut sudah tidak Perawan mengindikasikan bahwa Fadel benar-benar melakukan perbuatan asusila Kepada Putri Nikita Mizani tersebut Lalu bagaimana pendapat pakar mengenai hal itu? Ini Fadel Loli itu satu contoh Satu contoh Banyak yang lain Ya Ini adalah tindak pidana Bagi saya ini adalah tindak pidana Khusus yang diatur Dalam undang-undang khusus Ya Leg spesialis dia Tidak masuk dalam undang-undang umum Ancamannya adalah 15 tahun penjara maksimal Minimal 5 tahun penjara Ini nyata Mohon maaf teman-teman Ini saya kasih tau ya Mau perawan Mau tidak perawan Apabila Fadel Pernah satu kali saja Menyetubui Itu namanya Persetubuhan Terhadap anak di bawah umur Kalau persetubuhan terhadap Anak di bawah umur Itu masuk dalam undang-undang Perlindungan anak Perjuangan daripada Nikita Mediani Sampai Nikita Mediani Mengatakan Saya penjarahkan Itu benar Kenapa Ada sangat mudah Cuma laporan polisi Visu Ya kan Tersangkanya Senada Dengan statement sebelumnya Dokter Situmorang Juga Menyayangkan sikap Pihak keputusan yang Dinilainya lamban dalam Kasus Laura Mizani ini Penanganannya Karena ini Kasus khusus Dalam ini Polis Jakarta Selatan Terlalu Tidak ada Untuk melakukan Upaya paksa Law enforcement Karena kita tahu Yang namanya Undang-undang perlindungan anak Itu Perlakuannya adalah Leg spesialis Leg generalis Artinya Perlakuannya Yang dilaksanakan oleh Biar Polis Jakarta Selatan Itu Menyampingkan Aturan hukum yang Di bawahnya Jadi karena ini spesial Ya mereka cepat Jangan terlalu berlama-lama Ya Jadi kalau kita lihat Peraturan diundang-undang Perlindungan anak Karena korbannya Anak di bawah usia Dengan ancaman minimalnya Juga di atas 5 tahun Itu Wajib segera Rasman Rasman kini tidak bisa berkutik lagi Kasus Fadil Bajide Sebentar lagi Akan segera Meningkat Mentersangkakan Setelah Lapor Ya ini siapa lagi Kalau bukan Fadil Bajide Tinggal menunggu Waktu Karena Para saksi 17 orang Sudah Diyadirkan Tinggal Nantinya Pemanggilan Laura Mizani Dan Fadil Bajide Tentu kita semua Pada penasaran Karena Kasus ini Memang Sesuatu Banget Ya Perbuatan Asusila Pada anak Di bawah Umur Menjadi Perhatian Para orang tua Nanti Untuk Bisa Dan dapat Melindungi Putra Putrinya Apabila Dilakukan Tindakan Asusila Kepada Mereka Dan Kasus Dari Laporan Nikita Mirzani Ini adalah Menjadi pelajaran Bagi Kita Sekalian Bagaimana Para orang tua Untuk peduli Empati Pada Anaknya Apabila Terjadi Yang namanya Kasus Perbuatan Yang Tidak Diinginkan Oleh Seseorang Kepada Putra Putri Kita Yang Masih Berada Di bawah Umur Apalagi Ini Terkait Perbuatan Asusila Hingga Melakukan Proses Yang diduga Adalah Aborsong Ya Tentu Kita Akan Menunggu Bagaimana Besok Jumat Atau Senin Depan Bagaimana Menurut Kalian Desakan Netizen Juga Bukan Kasus Itu Tidak Bisa Didesak Jadi Kita Sesuai Dengan SOP Ibu 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 Siap Bu Berarti Surat Apa Panggilan Pemeriksaan Nikita Sudah Hari Ini Untuk Fadel Berarti Segera Juga Semua Sudah Dijadwalkan Suratnya Sudah Dikirim Semua Dijadwalkan Nanti Tinggal Dirayangkan Karena Memang Bertahap Pemeriksaan Itu Bertahap Berarti Kemungkinan Awal Bulan Fadel Diperiksa Bunur Mah Nanti Kita Tanya Di Penyidik Untuk Jam Harinya Sudah Ada Di Penyidik Oke Kita Tadi Jam Satu Bilang Iya Jam Satu Untuk Hari Ini Tapi Untuk Jadwal Jam 14.00 Bagaimana Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye